Balik lagi di pagi-pagi pasti Happy Ayo kita masih bersama Hanifan Dan juga Pipit sepasang kekasih Yang mengharumkan nama Indonesia Dengan Mas Asian Gipsnya Di bidang pecah silat Kita lihat video saat Hanifan memeluk Prabowo dan Jokowi Oh memeluk Kita lihat Momen ini berawal Saat Hanifan Yudhani Kusuma Yang baru saja dikalungi medali Mas Setelah berhasil menaklukkan Andalan Vietnam Thailin Nguyen Naik ke tribun VIP Tempat Jokowi dan Prabowo Duduk menonton pertandingan Hanif melakukan aksi di luar dugaan Usai kemenangannya Itu tuh momen luar biasa yang tidak pernah terjadi loh Dan ibaratnya itu yang langsung Bikin adem melihatnya gitu Kamu ngomong apa pada saat itu Pada saat meluk itu ngomong apa Indonesia satu Indonesia satu Kamu ngomong keduanya berarti Terus ada yang Pak Jokowi Pak Prabowo ngomong apa Ya dia bilang Terima kasih atas perjuangan untuk Indonesia Itu aja sih simple aja Tapi bener loh Ini bener-bener menurut saya Momen ini yang harus dijadikan Momentum buat Emang Indonesia satu Apapun perbedaan politik Anda Pandangan politik kalian Kita tetap satu Jangan terpecah-pecah Dan siapapun presidennya nanti Tetap kita harus mendukung Karena sebagai warga negara yang baik Siapapun presiden atau pimpinan kita saat ini Harus dihargai Jangan dihina-hina Dan nantipun siapapun presidennya lagi yang terpilih Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo Harus didukung Eh boleh request gak Hanif Kamu jangan banyak-banyak senyum dong Gue tuh paling suka lagi senyum yang giginya tuh gitu Jadi kayak gitu Oke ada parodi-parodi foto Yang Hanif meneluk Pak Prabowo dan Pak Jokowi Ini dia foto-fotonya Ini mimnya nih Tuh pelukan Hanifan sejuk terasa hingga Palestina Ini lagi di Gaza Nah ini lagi tuh liat Nah ini Algozoli Ini yang juga Algozoli, Algasali Algasali Yang akhirnya memeluk bundanya dan juga ayahnya Iya tapi disitu tidak ada Mulan Jamilah ya Iya Oke Dan kita liat ini luar biasa Dan saya mau nanya sama Pipit Yang dapet medali emas Hanifan dulu atau Pipit dulu? Pipit dulu Pipit dulu Oh motivasi buat dia Masa cewek gue dapet gue enggak gitu Nah waktu Pipit dapet medali emas Kamu apa yang dipikirkan Hanifan? Apa yang dipikirkan Hanifan apa? Yang dipikirkan Hanifan ya Berusaha tenang Jangan jadikan beban aja itu sih buat Hanifan Tapi beban enggak? Oh pacar saya udah dapet medali emas nih Ya emang aja di ambisi Ambisius ya? Ambisi menang jadi motivasi ya? Ya kalau kamu nanti berantem sama dia Kamu sama Tante aja Tante-tante Tante siap kok Kalian kenalnya tuh dimana sih? Saat bareng-bareng masuk pelatnas 2016 Yang naksir duluan siapa? Yang naksir duluan Pipit apa Hanifan? Pipit duluan Pipit duluan? Serius Pipit? Kamu duluan? Gimana ceritanya? Iya kan ngedipin kan? Aduh 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 Ritin matanya Sakit Lu mah beneran mukulnya Gimana Pipit? Bener? Kamu yang duluan mukul? Eh duluan mukul Duluan naksir? Enggak tau Terus nembaknya pake jurus-jurus silat gitu enggak? Kan Hanif suka gini Kalau dilihat kan videonya gitu enggak naksir Yang nembak duluan siapa? Enggak ada yang nembak Jadi kita emang pertama Kayak hubungan biasa aja Hubungan biasa Temanan terus Terus ya Terus yang bilang pacaran pertama kali? Enggak kita gak bilang pacaran Jadi kayak mengalir aja Mengalir seperti air aja Nah ini ada mamanya atau ibundanya Hanifan nih Tante Katanya denger-dengar Tante juga atlet pencaksilat Tante ya? Iya Iya Wah luar biasa Ini anak berapa bersaudara Hanifan nih Tante? Dua bersaudara Dua bersaudara? Iya Dua-duanya pencaksilat? Iya Ayahnya juga sama Apa? Ayahnya juga sama Ayahnya juga atlet pencaksilat? Oh ayahnya pencaksilat Jadi semua satu keluarga itu emang pencaksilat ya Nah Hanifan ini dari umur berapa dia? Kalau minatnya itu sudah dari kecil Dari kecil Tapi dari SD itu dia sudah mulai ikut berlatih Ikut berlatih Terus mulai serius ke profesional? Profesional itu setelah dia menjuarai O2SN dan Popnas sekaligus tahun 2015 itu dikawinkan oleh dia Juara pelajarnya itu dikawinkan oleh dia Oleh dia? Iya Abis itu dia masuk pelatnas? Iya Masuk pelatda Jabar dulu Oh pelatda Jabar Jawa Barat? Iya untuk pon Untuk pon Setelah pon dia juara kemudian masuk pelatnas Pelatnas Bangga gak Tante? Bangga dong Bangga lah Wow Tante mau tanya Hanif ini anak nomor berapa? Nomor dua Kakaknya cewek cowok? Cowok Boleh Tante Dan nikah Jangan mau Tante Eh gue kan belum pernah Gue belum pernah sama atlet pencaksilat Seperti gue dijagain papi Gue kan butuh laki-laki yang bisa menjaga gue Kalau cowok pacaran sama Nikita terus putus Jangan ngomong lah Entas ntar dibeberin Enggak itu hanya orang-orang tertentu Tante Percayalah Tante Iya 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 Oke Tante Lu mah katain mohon mulu Rasanya punya calon mantu atlet juga gimana Tante? Ya seneng aja sih Berarti secara tidak langsung kita bisa melestarikan budaya pencaksilat Wow Luar biasa Nih tapi kan waktu itu setelah dapat emas kan Hanifan melamar pipit di depan TV nasional Luar biasa Itu inisiatif siapa tuh? Pertamanya dibukakan pintunya sama pelatih sama ketua bidang prestasi juga sama pelatih juga Ya kalau kamu serius ya udah langsung aja ada kesempatan nih katanya Tapi jangan buru-buru say saya mau tau nanti ya Ya Tentu ya gue usaha banget Terus mau nikahnya kapan mau nikahnya? Insya Allah bulan depan Bulan depan? Undang ya undang dong ya undang pagi-pagi Mas Levi Di Padi Pokan Tante Mini gak? Iya di Atin Oh bener Masjid Atin Oh luar biasa Terus Jo pengen liat dong kalau lu berdua silat Silat iya dong Nah Sini sini aku pegangin sini Oke Tante wasitnya Tante Iya Aku mau ngasih dulu Hanif takutnya kecengklok Oke disini 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 Ya Tante jadi wasitnya nih Tante Subhanallah ganteng banget laki ini Oke ini ada micnya ntar Pake ngomong apa kalau wasit Bersedia Pasang Mulai Pake Kaida Ki Pasang Bentar Ki Aku mau Aku mau adegan terakhir Gue mau adegan terakhir Gue yang terakhir Subhan Gue mau Hanif Mau yang kayak gitu tadi papi Oke sebentar Tante entar Coba Tante Tante saya band ya Tante masih bisa gak Tante lawan pipit Lawan pipit Ceritanya Calon mantunya berantem sama Tante Ini sih bahaya kalau rumah tangga KEDRT ini Tante masih bisa Silat Bersedia Mulai Nih mantu durhaka Nih mantu durhaka Iya 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 Eh Eh Tunggu gue 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 Terakhir Nah apaan lo? Mau gue yang terakhir yang lagi? Nggak, nggak apa-apa. Mau dong papi. Oke, tapi tepuk tangan buat Hanifan, Pipit dan juga Tante. Tapi saya mau tanya nih. Kan atlet pencak silat Indonesia kan dibilang licik sama negara tetangga tuh. Komentarnya apa? Ya untuk kejadian Asian Games kemarin. Di pencak silat mungkin kita juga bisa lebih memandang di SEA Games 2017 kemarin. Kita di pertandingan pencak silat kemarin kita sebetulnya lebih modern ya. Kita ada layar fairfly nya, kita dikasih kartu kesempatan ketika poin itu ragu, bantingan kita ragu gitu kan. Dan kebetulan juga kita setiap juri itu tidak menggunakan wasit juri kita. Iya, internasional kan? Iya, jadi ada Malaysia, Vietnam. Jadi kita tidak mengandalkan juri, oh Indonesia main harus juri Indonesia. Tidak. Iya, jadi wajar aja kalo emang atlet pencak silat Indonesia dapet 14 emas. Bener banget. Karena memang pencak silat asal di Indonesia dan juga emang jadi semua profesional dan jago-jago, betul kan? Iya. Ya kita juga apa sih harus bisa menilai dari bela diri-bela diri lain. Contohnya Cina kemarin di Wusu dapet 8 emas. Ya kita juga wajar dapet 14 emas. Karena kita itu budaya kita sendiri, kita yang menguasai gitu. Ya betul, otomatis ya. Iya. Sekali lagi tepuk tangan ya. Ya terimakasih sudah datang, terimakasih tante. Tante ngomong-omong suka apa? Lagi pengen apa? Martabak Uyakuya. Martabak Uyakuya. Jangan tau. Oke. Yaudah Hanifan. Mau jam tangan, jam tangan tante. Mobil baru. Hanifan, Pipit, tante terimakasih banyak. Dan selainnya ada lagi artis artlik fenomenal. Oh bukan lagi. Bener-bener ini pasti pemirsa, wow ngefate banget sama dia ya. Ya. Bener banget selainnya tetap dibagi-bagi pasti. Happy.